Waspadailah 10 tanda orang yang rendah kecerdasan emosinya. Sebelumnya, tau gak YouTube ini tetap bisa update karena adanya dukungan kalian? Boleh gak berbaik hati untuk klik like, komen, atau subscribe kalau Anda merasa isi YouTube ini bermanfaat? Thanks ya dari saya, dan yuk kita lanjutkan pembahasannya. Bagaimanakah kita tahu bahwa seseorang itu EQ-nya rendah dan bermasalah? Ingatlah, kecerdasan emosional atau EQ berarti bicara soal kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya serta orang di sekitarnya. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita bahas tanda-tanda dari orang yang kecerdasan emosionalnya kurang. Berikut ini, 10 tanda-tandanya. Pertama-tama, kosa kata emosinya terbatas. Biasanya, ketika ditanya perasaannya, ia hanya jawab, baik, apa dampaknya ketika orang tidak tahu apa yang dia rasakan? Akibatnya, ia pun jadi sulit mengelolanya. Bayangkan saja seperti seorang koki. Karena ia begitu peka dengan rasa makanan, maka dengan mudahnya ia tahu mana rasa yang kurang serta apa yang perlu ditambahkan. Kedua, gampang stres. Orang yang EQ-nya rendah menjadi gampang stres. Khususnya jika sesuatu tidak sesuai dengan harapan dan standarnya dia. Artinya, seolah-olah dia ingin segala sesuatu harus berjalan sesuai dengan skenario-nya dia. Jadi, tak kalah sesuatu tidak sesuai harapannya dan di luar kendalinya, ia menjadi gampang stres. Ketiga, ekspresi emosi marahnya gampang blow up. Agalies seringkali tak terkendali. Ia bisa mudah mengumpat, melampiaskan pada benda di sekitarnya, menyerang hingga memukul secara fisik. Ia ibaratnya sungguh pendek yang gampang menyala. Sedikit saja yang memicunya, maka dengan mudah ia bisa meledak. Keempat, suka menyalakan lingkuan atas perasaan buruk yang terjadi. Jadi, ketika ia merasakan suasana hati yang tidak enak, maka lingkunganlah atau orang lain yang suka ia salahkan. Jadi, daripada mengambil tanggung jawab dan belajar lebih dewasa, ia lebih suka menyalakan ataupun melemparkan kesalahan pada orang lain. Kelima, sulit ekspresikan emosinya secara jujur. Istilahnya, climb up. Sama seperti kerang yang tertutup rapat, ia pun bahkan menolak membicarakan emosinya. Ketika sedih, marah, jengkel, ataupun gak nyaman, ia berusaha tidak menunjukkannya. Bisa jadi, ia adalah korban dari lingkuan yang melatihnya untuk tak biasa ekspresikan emosinya. Hmm, kasian juga sih. Keenam, ia sering punya masalah hubungan dengan orang lain. Pertemanan, persahabatan, ataupun hubungannya selalu berakhir dengan masalah. Dan guess what? Siapa yang ia salahkan ketika ia punya masalah dengan hubungannya? Yes, orang lainlah yang ia salahkan. Tapi pola ini selalu terulang dalam hidupnya. Tapi dianya gak sadar-sadar. Ketujuh, ia tidak punya rasa empati terhadap situasi. Alias, gak bisa baca keadaan. Kadangkala, ia tidak peduli ketika situasi sedang tidak pas untuk mengutarakan perasaannya. Ia seakan-akan memaksa lingkungan harus ikuti perasaannya. Kadangkala, ia jadi gak fit dengan situasi di mana ia berada oleh karena ia tak pandai baca apa yang terjadi. Kedelapan, radar emosi keluarnya tak bekerja. Radar emosi itu apa sih? Bayangkanlah kayak radar yang dipakai untuk menangkap sinyal dari luar. Dan itu gak kerja. Jadinya, dia gak bisa menangkap sinyal-sinyal perasaan emosi yang ditunjukkan orang lain. Ia tidak bisa membaca perasaan orang lain. Apalagi harus berempati dengan perasaan orang lain. Ia hanya fokus pada perasaannya sendiri. Baginya, yang terpenting adalah perasaan dirinya. Kesembilan, ia suka ditraktir secara emosi. Tau kan traktir? Artinya, kamu santai gak usah nangguh ongkos karena orang lain bayarin. Nah, yang ini ia suka traktiran emosi. Artinya apa? Ia merasa senang, suka, bahagia, justru ketika ada orang lain yang harus dikorbankan perasaannya. Bahkan ketika orang lain susah ataupun menderita karenanya, ia justru bisa menikmatinya. Hmm, sakit kali ya. Akhirnya, kesepuluh. Seringkali emosi dan perasaannya justru menciptakan kabut yang membuatnya tak bisa berpikir dengan journey. Misalkan, ketika ia mulai gak suka dengan seseorang, maka semua hal yang benar tentang orang itu langsung ditepis. Begitu juga kalau merasa kemistrinya gak cocok dengan seseorang, maka ia pun langsung tidak bisa menjaga profesionalisme kerjanya. Muatan perasaannya jadi jauh lebih besar daripada hal utama yang harusnya ia selesaikan dengan orang itu. So, ia seringkali tidak bisa berpikir journey, bersikap, dan bertindak gara-gara perasaannya. Nah, begitulah ke sepuluh tanda orang yang IQ-nya rendah. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Hmm, jangan khawatir. Mungkin satu atau dua kadangkala kita alami, khususnya kalau kita dalam kondisi yang kurang bagus. Tetapi tidak akan terus-terusan begitu. Gini deh, kalau kita mencermati bahwa seseorang, ataupun jangan-jangan diri kita sendiri memiliki lebih dari lima tanda-tanda tersebut. Cobalah buat lebih waspada. Tanpa sadar, jangan-jangan selama ini kebiasaan dan sifat kita tersebut telah merampas karir, hubungan, serta kebahagiaan hidup kita. Tapi, ada berita baiknya buat Anda. Selama kita masih bernafas dan hidup, selalu ada kesempatan buat kita untuk mengembangkan dan melatih kecerdasan emosional kita menjadi lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam Antusias! Terima kasih telah menonton!